Intro Revi Mariska berhasil menjadi idola banyak orang setelah ikut terlibat dalam serial legenda kolosal yang sangat ramai digandungi masyarakat di tahun 2001 sampai 2005. Karena sukses membuahkan karakter yang diperankannya dengan apik, membuat wanita berusia 30 tahun ini kebanjiran job untuk membintangi beberapa sinetron dan FTV. Akan tetapi, dari tahun ke tahun karirnya di dunia hiburan kian meredup. Bahkan saat ini, wajah cantiknya pun sudah hampir tak pernah terlihat di layar kaca. Sempat lama hilang dari dunia hiburan tanah air, artis yang kerap membuat sensasi dengan tingkah polanya yang penuh kontroversi. Revi Mariska kini hebohkan kembali jagad maya setelah muncul dengan foto yang mengekspos anggota tubuhnya bahkan hampir tanpa busana di Instagram pribadinya. Bukan hanya satu atau dua buah foto saja yang diunggah dirinya ke akun Instagram pribadinya, akan tetapi ada lima buah foto yang berhasil menghebohkan netizen Instagram. Salah satu fotonya adalah foto di mana ia sedang berdiri sambil membungkuk di belakang kursi dengan ekspresi deaf face. Dalam foto tersebut juga terlihat bahwa Revi nampak seperti hanya mengenakan pakaian dalam sebagai bawahan dengan atasan kemeja yang tidak terlalu panjang. Dalam unggahan lainnya, wanita kelahiran Jakarta 27 Maret 1986 ini juga memperlihatkan pose yang lebih menantang. Terlihat saat itu dirinya tengah berendam di kolam yang tidak dalam dengan hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan atasan sambil menggoyangkan tubuhnya. Sontak saja netizen berhasil dibuatnya geleng-geleng kepala setelah melihat foto-foto hat wanita berambut pendek ini. Meskipun Revi memang sudah biasa dan tidak aneh lagi dengan aksinya yang seperti itu. Bahkan sebagian netizen ada yang berpendapat bahwa aksi kontroversinya tersebut sengaja ia lakukan semata-mata hanya untuk mencari sensasi. Sosoknya kini bisa dibilang menjadi konsultan cinta bagi pemirsa. Namun seperti apa ya pemirsa, kisah cinta pria yang lahir di Bukit Tinggi ini? Jika melihat kedekatannya dengan sang pacar dari unggahan Komo di media sosial, nampaknya Komo tengah menjalin hubungan ke arah yang lebih serius dengan sang pacar. Lantas bagaimana klarifikasi dari Komo ketika tim insert menanyakan soal kabar dirinya yang akan segera menikahi pacar bulenya yang biasa dipanggil Komo Sabina ini? Mau married ya enggak, ya mau married ya mudah-mudahan aja deh, mudah-mudahan aja insya Allah berjalan dengan sesuai rencana, berjalan dengan sesuai plan yang udah kita bikin dan mudah-mudahan enggak ada hambatan lah. Amin, amin. Enggak, sebenarnya kalau yang mau married itu kok menurut gue enggak ada tuntut-menuntut sih gitu lah. Di saat lu udah siap untuk melakukan itu, yaudah lakukan, iya kan? Kalau keluarga saling? Ya, ya semua masih proses sih. Proses mudah-mudahan, pokoknya doain aja deh, pokoknya lancar semua. Apa? Mudah-mudahan, insya Allah. Mudah-mudahan aja, ya itu tadi. Kalau niat baik itu dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah jalan juga baik. Ketika disinggung soal seberapa besar keinginannya untuk segera menikah dengan pacarnya, pria berdarah Minang ini nampaknya sangat menyayangi pacarnya yang memiliki nama lengkap, Brina Befeji van der Hoven, wanita cantik berdarah Belanda. Enggak, pokoknya ya pada dasar sih, ya setiap kita punya hubungan, pasti kita punya niat baik dalam hubungan itu sendiri gitu ya kan? Dan niat baik itu pasti adalah sebuah hubungan yang sakral gitu ya kan? Pasti tujuannya pasti ke sana lah, tapi ya kita sebagai manusia yang ngejalanin hubungan itu kan bisa, cuma bisa ngejalanin, berdoa dan berharap. Terkait perbedaan budaya dari masing-masing pihak untuk melanjutkan ke jinjang pernikahan, nampaknya akan ada benturan-benturan di perjalanan menuju pelamina. Bagaimana sikap kau mau menyikapi hal tersebut? Enggak lah, karena ngejalanin hubungan itu bukan karena budayanya, bukan karena adat istiadatnya, bukan karena tutur bahasanya atau karena kebiasaannya gitu, tapi kita ngejalanin hubungan itu berdasarkan cinta gitu. Dan bermanfaat balik lagi di Insert Update, masih bersama saya Javir Jasin, dan update selanjutnya datang dari kabar duka cita dari anak ketiga Bekti dan Dela, yang bernama Kenworth Atar Indra Bekti, yang lahir pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 23.20 dan wafat pada pukul 23.43 dan dikubur pada tanggal 1 Februari pukul 7 tadi pagi di TPU Kamboja Radio Dalam. Sampai menurut saya, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu kru kita yang akan live report langsung pada lokasi di sana. Silahkan Dela. Justin, saat ini saya masih berada di Taman Pemakaman Umum Kamboja, tepatnya di Radio Dalam Jakarta Selatan, di mana di Taman Pemakaman Umum ini, anak ketiga dari Indra Bekti dan Aldilai Jelita, yang diberi nama Kenworth Atar Indra Bekti, baru saja dimakamkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan saat ini saya sudah berada persis di depan makam almarhum Kenworth dan di sebelah saya sudah ada Indra Bekti. Selamat siang, Kak Indra. Selamat siang. Kak Indra, sebelumnya kami dari tim Insert Update Trans TV mengucapkan turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kenworth. Terima kasih. Kak Indra, kalau kita flashback, Kenworth baru saja pergi pada pukul 23 lewat 43 waktu Indonesia Barat tadi malam dan sudah dimakamkan pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Proses yang cukup cepat begitu ya, Kak Indra. Maksudnya memang sengaja ingin dimakamkan cepat begitu, Kak? Betul sekali, jadi memang dari keluarga kita pengen agar Kenworth bisa langsung dimakamkan secepat mungkin, jadi supaya tidak berlama-lama lagi dan memang pengennya apa namanya biar bisa kasihan kan, maksudnya dalam bentuk yang begitu kecil, ringkih gitu kan, terus harus dia berada berlama-lama di luar begitu ya. Jadi kita tidak tega ya melihat bayi semungil itu gitu, maka kita secepatnya kita lakukan pemakaman begitu. Kak Indra, Kenworth ini dimakamkan satu liang dengan marhum orang tua Kak Indra Bekti. Apakah ada tujuan tertentu, Kak Indra, dimakamkan bersama dengan mendiang orang tua Kak Indra? Ya betul, karena pertama dari segi lokasinya itu sangat dekat dengan rumah saya waktu masih saya kecil sampai besar, dan ini juga rumah daerah dari orang tua saya dan dimakamkan di sini, lebih dekat kemana-mana, dan akhirnya dimakamkan di sini supaya bisa kita istilahnya dekat, dan pengen kasih hadiah buat kedua orang tua saya bahwa ini loh cucunya pengen nemenin papa sama mama, ini ayah kakung, ayah putri, ini bisa ditemenin gitu oleh Kenworth gitu. Lokasi makam sangat dekat dengan rumah kecil Mas Indra Bekti. Apakah ini memang sengaja supaya Mas Indra Bekti sendiri bisa sering-sering menengok Kenworth begitu? Betul sekali, betul sekali. Karena kalau boleh dibilang kita di sini boleh dikatakan mendapatkan musibah, tapi orang tuanya Dila bilang, sekaligus kita juga mendapatkan bonus karena anak ini adalah anak yang belum akil balik sehingga masih suci ya, dan nanti pada saat kita di akhirat nanti, insya Allah dia sebelum masuk surga, dia tidak akan masuk surga sebelum orang tuanya itu masuk surga. Jadi dia akan menolong kita nanti di akhirat untuk kita bisa masuk surga nantinya. Jadi untuk sering-sering katanya untuk bisa ditengokin, didoain supaya kita nanti insya Allah dapat pertolongan dari anak kita sendiri. Kak Indra, juga kita melihat di atas makam Kenworth, di sini ada tanda love. Apa itu artinya Kak Indra? Ya ini adalah sebagai tanda cinta kami untuk anak kita, Kenworth. Siapa yang terinspirasi membuat ini? Kak Indra sendiri atau Mbak Dila atau mungkin pihak keluarga? Pihak keluarga sih sebenarnya untuk bikin ini supaya bisa lebih, apa namanya, bisa kita cinta luar biasa buat Kenworth. Terakhir Kak Indra, apa yang membuat Kak Indra terlihat begitu kuat menghadapi ini? Ya kita sudah pasrah, kita ikhlaskan, itu langkah lebih baiknya dibandingkan kita harus bersedih-sedih berlarut-larut begitu. Ya, terima kasih Kak Indra Bekti, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Demikian Justin, wawancara saya dengan Indra Bekti, dan sekali lagi kami dari tim Insert Update Trans TV mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Kenworth Atar Indra Bekti. Kembali ke studio, Justin.